Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran dan As-Sunnah 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 Al-Quran dan As-준nah Al-Quran dan As-Sunnah Dalil untuk mendapat yang pertama Dan yang kedua Yang mengatakan Nabi mendengar langsung Tidak melalui perantara Tapi mendengar langsung Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bihaki Ali Nabi S.A.W Men salla alaya Indah kubri Samituhu Waman salla Alaya Naaian Nabi S.A.W bersabda Barang siapa bersolawat Kepadaku di sisi kuburanku Aku mendengarnya Dan barang siapa bersolawat Kepadaku dari jauh Disampaikan kepadaku Tadi kita katakan pendapat pertama Dan kedua itu ada kesamaan Itu sama-sama mendengar Langsung Maka dalilnya kita jadikan satu Nah ini dalil yang Dalil untuk pandangan pertama dan kedua Yang mengatakan Nabi mendengar langsung Dan hadis ini adalah Do'if Bahkan Para ulama mengatakan Ini adalah maudu' alias palsu Hadis maudu' dan hadis palsu Bisa dijadikan sadaran Tidak bisa Tidak bisa dijadikan sadaran Kemudian Hadis yang kedua Yang dijadikan Dalil oleh kelompok pertama dan kedua tadi Yang mengatakan bahwasannya Nabi mendengar langsung Hadis berikutnya Hadis berikutnya Hadis berikutnya Hadis berikutnya Hadis berikutnya Karena sesungguhnya Salawat kalian Sampai kepadaku Dimana saja Kalian berada Dan bersalawatlah kepadaku Karena sesungguhnya Salawat kalian Sampai kepadaku Dimana saja kalian berada Hadis ini Sahih Hadis ini sahih Tetapi Untuk dijadikan dalil Bahwasannya Nabi mendengar langsung Tidak ada kaitannya Jadi orang yang mengatakan Nabi mendengar langsung Tidak memakai perantara Kemudian Yang diambil adalah hadis ini Ini memang hadisnya sahih Tetapi Hadis ini Tidak ada kaitannya Bahwasannya Nabi mendengar langsung Karena di dalam hadis ini Nabi hanya mengatakan Salawatlah kepadaku Dimana saja kalian berada Karena Salawat kalian Sampai kepadaku Jelas sampai kepada Nabi Tetapi tidak disebutkan Nabi mendengar langsung Bagaimana sampai kepada Nabi Nanti kita akan dapatkan Hadis yang menjelaskannya Kemudian Dalil yang berikutnya Yang dijadikan Landasan kelompok pertama dan kedua Yang menyatakan Nabi mendengar langsung Adalah hadis Abu Daud Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Tidaklah seseorang mengucapkan salam Kepadaku Melainkan Allah Mengembalikan Ruhku Sehingga aku Menjawab Salamnya Tidaklah seseorang Mengucapkan salam Kepadaku Kecuali Allah Mengembalikan Ruhku Allah Mengembalikan Ruhku Sehingga aku menjawab Salamnya Derajat hadis ini Adalah Sebagaimana Dinyatakan oleh Sheikh Al-Albani Hadisnya Hasan Dan Sheikh Bin Bas Menyatakan Hadisnya Jayid Artinya hadis ini Salih untuk dijadikan Sandaran Hadis ini Benar untuk dijadikan Sandaran Tetapi Diambil sebagai Dalil bahwasannya Nabi mendengar langsung Tidak tepat Karena gak ada kaitannya Tidaklah seseorang Mengucapkan Salam Kepadaku Melainkan Allah Mengembalikan Ruhku Sehingga Aku Menjawab Salam Tidak dijelaskan Bagaimana Nabi Dikembalikan Ruhnya Lalu Nabi Menjawab Salam Tidak dijelaskan Dan tidak menunjukkan Bahwasannya Nabi Mendengar langsung Oleh karena itu Tidak tepat Sekarang kita Kita akan bacakan Dalil-dalil Pendapat yang ketiga Yang Menyatakan Bahwasannya Nabi Tidak mendengar Langsung Tetapi Nabi Mendengar Salam Dan Salawat Dari umatnya Melalui Perantara Yang Yang pertama Adalah Hadis Abdullah Ibn Mas'ud Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Sesungguhnya Allah Memiliki Malaikat Malaikat Yang Berkeliling Di bumi Yang akan Menyampaikan Kepadaku Salam Dari Umatku Jadi Bagaimana Salawat Dan salam Dari umatnya Sampai Kepada Nabi Nabi Menjelaskan Allah Menugaskan Para Malaikat Di muka Bumi Allah Menugaskan Para Malaikat Di muka Bumi Yang Malaikat Ini Menyampaikan Kepada Nabi Siapa Siapa Di antara Umatnya Yang Mengucapkan Salam Jadi Nabi Mendengar Salam Tidak Langsung Tetapi Melalui Berantara Kemudian Hadis Ini Adalah Sahih Hadis Ini Sahih Yang Berikutnya Dalil Yang kedua An-Abi Hurara Kala Rasulullah S.A.W La Daj'alu Buyutakum Kubura Wala Taj'alu Qabri Idan Wasallu Alaya Fa Inna Salatakum Tabluhuni Haythu Kuntum Abu Hurara Berkata Nabi S.A.W Bersabda Janganlah Kalian Menjadikan Rumah Rumah Kalian Seperti Kuburan Rumah Rumah Kita Jangan Dijadikan Seperti Kuburan Dan Janganlah Menjadikan Kuburanku Sebagai Tempat Perayaan Dan Bersolawat Telah Kalian Kepadaku Karena Salawat Kalian Sampai Kepadaku Dimana Saja Kalian Beradab Nah Sekarang Bagaimana Salawatnya Sampai Kepada Nabi Melalui Perantara Sebagaimana Hadis Tadi Yang Pertama Sudah Disebutkan Dan Ini Dipah Kita Lihat Halaman 6 Kita Lihat Halaman 6 Disebutkan Di Dalam Sahihul Jami Sebuah Riwayat Yang Dihassankan Oleh Syekh Al-Albani Akfiru Seseorang Dari Umatku Yang Membaca Solawat Malekah Tersebut Akan Berkata Kepadaku Hai Muhammad Sungguh Si Fulan Bin Fulan Bersolawat Kepadamu Sekarang Ini Nah Hadis ini Memperkuat Bahwasannya Nabi Sallallahu A.S. Tidak Mendengarkan Salam Dan Salawat Dari Umatnya Secara Langsung Tetapi Nabi Tahu Ada Salawat Dan Salam Dari Umatnya Melalui Malekat Yang Ditugaskan Kita Baca Allahumma Suli Ala Muhammad Allahumma Suli Ala Sayyidida Muhammad Nabi Tidak Mendengar Nabi Tidak Mendengar Tetapi Ada Malekat Yang Ditugaskan Allah Untuk Khusus Tugas Ini Nanti Malekat Ini Menyampaikan Kepada Nabi Hai Muhammad Muhammad Riyasin Mengucapkan Salam Kepadamu Jadi Inilah Diantara Hadis-hadis Yang Dikemukakan Oleh Tiga Kelompok Yang Sehih Adalah Kelompok Yang Ketiga Bahwasannya Nabi Sallallahu Alhamdulillah Tidak Mendengar Langsung Tetapi Nabi Mendengarnya Melalui Berantara Nah Sekarang Halaman Tujuh Sekarang Halaman Tujuh B Tadi kan A Sekarang B Apakah Manusia Selain Nabi Mendengar Orang Hidup Ini Jawabannya Sudah Gampang Nabi Saja Tidak Mendengar Apalagi Selain Nabi Tetapi Kan Kita Tidak Cukup Disitu Kita Perlu Membahasnya Biar Semakin Terang Bagi Kita Semakin Gambelan Bagi Kita Bahwasannya Selain Nabi Tidak Mendengar Karena Nabi Tidak Mendengar Kecuali Melalui Perantara Pendapat Yang Pertama Mayit Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar Orang Hidup Ini Yang Pertama Mayit Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar Orang Hidup Kemudian Pendapat Yang Kedua Bisa Dilihat Halaman 17 Mayit Bisa Mendengar Orang Hidup Secara Mutlah Jadi Kebalikannya Tadi yang Pertama Mayit Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar Orang Hidup Yang Kedua Kebalikannya Mayit Bisa Mendengar Orang Hidup Secara Mutlah Bisa Mendengar Orang Hidup Kemudian Pendapat Yang Ketiga Bisa Dilihat Halaman 27 Khusus Orang Mati Dari Kalangan Para Wali Bisa Mendengar Secara Mutlak Bahkan Mengatur Alam Semesta Ini ada Pandangan Yang Demikian Ya kita Nanti kita Bahas Sebenarnya Seandainya Tidak Dibahas Sudah Sudah Jelas Bagi kita Wah Nabi Sajad Loh Gak Mendengar Kecuali Melalui Perantara Tetapi Mari kita Melihat Perinciannya Pendapat Yang Pertama Bahwasannya Manusia Selain Nabi Mendengar Orang Hidup Oh Yang pertama Tadi Mahit Mahit Yang pertama Mahit Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar Hidup Jadi Sama Sekali Gak Bisa Mendengar Orang Hidup Jadi Yang Dikemukakan Yang Pertama Surat Fatir Ayat 22 Dan Kamu Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Di Dalam Kubur Mendengar Dan Kamu Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Ada Dalam Kubur Mendengar Siapa Ada Dalam Kubur Mahit Mahit Tidak Mendengar Kamu Muhammad Gak Bisa Menjadikan Mahit Mendengar Jadi Ini Dalil Yang Diambil Bahwasanya Mahit Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar Orang Hidup Tentang Ayat Ini Ada Pembicaraan Atau Komentar Atau Penjelasan Dari Para Ulama Kita Kita Bacakan Yang A Ibn Hammam Rahimahullah Ayat Ini Menujukan Tidak Mendengarnya Mahit Dan Orang Kafir Allah Mengumamakan Orang Kafir Dengan Orang Mati Karena Mereka Tidak Mendengar Jelas Bahwa Orang Mati Tidak Mendengar Apa Yang Dimaksud Yang Dimaksud Adalah Bahwa Allah Menyamakan Mahit Dengan Orang Kafir Allah Menyamakan Maaf Terbalik Allah Menyamakan Orang Kafir Seperti Mahit Allah Menyamakan Orang Kafir Seperti Mahit Mahit Itu Tidak Mendengar Orang Hidup Demikian Pula Orang Kafir Tidak Mendengar Seruan Da'wah Jadi Disini Disini Mahit Disamakan Oleh Allah Disini Orang Kafir Disamakan Oleh Allah Dengan Mahit Dimana Mahit Tidak Mendengar Maka Demikianlah Keadaan Orang Kafir Tidak Mendengar Da'wah Tidak Mendengar Seruan Jadi Selama Lama Mereka Di Dalam Kekufuran Kemudian Yang B Ibn Hazm Rahimahullah Ayat Ini Menunjukkan Orang Yang Ada Di Dalam Kubur Yaitu Orang Mati Tidak Mendengar Jadi Ayatnya Berbunyi Dan Kamu Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Ada Dalam Kubur Mendengar Siapa 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 Dalam Kubur Ya Mayit Berarti Mayit Tidak Mendengar Kemudian Yang C Asyoghani Rahimahullah Dia Mengatakan Orang Kafir Mereka Telah Mematikan Hati Mereka Sebagai Mana Orang Mati Tidak Mendengar Maka Demikianlah Orang Yang Telah Mati Hatinya Ini Mirip Dengan Yang A Allah Menyamakan Orang Kafir Dengan Orang Mati Orang Mati Itu Kan Sudah Mati Semua Indranya Sudah Mati Semua Indranya Kaitannya Dengan Pendengaran Berarti Indra Telinganya Tidak Berfungsi Maka Orang Mati Tidak Mendengar Demikian Pula Orang Kafir Demikian Pula Orang Kafir Wujudnya Hidup Tetapi Dia Telah Mematikan Hatinya Telah Mematikan Kolbunya Maka Kebenaran Tidak Pernah Terdengar Oleh Dia Kebenaran Tidak Pernah Sampai Kepada Dia Jadi Disamakannya Orang Kafir Dengan Mayit Ada Sisi Kesamaan Sama Sama Tidak Mendengar Yang Ini Menunjukkan Mayit Itu Tidak Mendengar Kemudian Kemudian D Ibnu Jarir Rahim Allah Ta'ala Dia Menukil Ucapannya Kota Dah Bahwa Sebagaimana Orang Mati Tidak Mendengar Demikian Pula Orang Kafir Dia Tidak Mendengar Dan Tidak Bermanfaat Apa Yang Dia Dengar Jadi Sama Saja Menguatkan Dimana Ayat Ini Konteknya Adalah Perumpamaan Dari Allah Untuk Orang Kafir Dimana Mereka Disamakan Dengan Orang Mati Kalau Orang Mati Maka Mati Indra Pendengarannya Nah Kalau Orang Kafir Mati Kolbunya Nah Terkait Dengan Pembahasan Kita Ayat Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang Mati Tidak Mendengar Nah Ini Dalil Yang Pertama Surat Fatir Ayat 22 Yang Intinya Orang Mati Tidak Mendengar Jadi Pernyatanya Langsung Dari Allah Dalam Al-Quran Orang Mati Tidak Mendengar Pernyatanya Langsung Dari Allah Bahwa Orang Mati Tidak Mendengar Sekarang Dalil Yang Kedua Surat An-Namal Ayat 80 Sungguh Engkau Tidak Dapat Menjadikan Orang Yang Mati Dapat Mendengar Dan Tidak Pula Menjadikan Orang Yang Tuli Dapat Mendengar Seruan Apabila Mereka Telah Berpaling Ke Belakang Kemudian Surat Ar-Rum Ayat 52 Maknanya Sama Maka Kita Jadikan Satu Fainnaka Fainnaka La Tusmi'ul Mauta Wala Tusmi'usum Madu'a Ina Wallau Mudbirin Maka Sungguh Engkau Tidak Akan Sanggup Menjadikan Menjadikan Orang Orang Yang Mati Itu Dapat Mendengar Dan Menjadikan Orang Orang Yang Tuli Dapat Mendengar Seruan Apabila Mereka Berpaling Ke Belakang Ini Surat Ar-Rum Ayat 52 Tentang Dua Ayat Ini Mari Kita Melihat Penjelasannya Para Ulama Yang Pertama Sheikh Al-Albani Sesungguhnya Orang Mati Tidak Mendengar Kondisi Orang Mati Yang Demikian Ini Dijadikan Oleh Allah Sebagai Penyerupaan Bagi Orang Kafir Yang Hidup Bahwa Mereka Tidak Mendengar Seruan Hal Ini Sama Saja Dengan Ungkapan Zaid Seperti Macan Yang Berarti Zaid Diserupakan Dengan Macan Dalam Hal Keberanian Kondisi Macan Memang Berani Maka Zaid Diserupakan Dengannya Demikian Pula Orang Mati Ia Memang Tidak Mendengar Maka Orang Kafir Diserupakan Dengannya Kesimpulannya Adalah Bahwa Orang Mati Tidak Mendengar Mungkin Saya Memperjelas Ini Dijelasan Ada Syekh Al-Albani Dan Sudah Jelas Ini Antara Musyabbah Dan Musyabbah Bi Orang Kafir Itu Musyabbah Sesuatu Yang Diserupakan Mati Orang Mati Musyabah Bi Jadi Dia Penyerupaannya Orang Orang Kafir Seperti Orang Mati Orang Kafir Seperti Orang Mati Yang Diserupakan Apa Orang Kafir Namanya Musyabbah Yang Diserupakan Mati Orang Mati Musyabah Bi Penyerupaannya Nah Yang Dijadikan Sebagai Penyerupaan Itu Maknanya Lebih Kuat Yang Dijadikan Sebagai Penyerupaan Maknanya Lebih Kuat Tadi Disebutkan Zahid Seperti Macan Zahid Seperti Macan Dalam Hal apa Dalam Hal Apa Keberanian Zahid Seperti Macan Dalam Hal Keberanian Sekarang Mana yang Lebih Berani Zahid Apa Macan Mana yang Lebih Berani Zahid Seperti Macan Mana yang Lebih Berani Macan Jadi yang Menjadi Objek Penyerupaan Itu Maknanya Lebih Kuat Yang Menjadi Yang Dijadikan Objek Penyerupaan Dalam hal ini Adalah Macan Maknanya Lebih Kuat Zahid Seperti Macan Macan Lebih Kuat Di Dalam Maknanya Lebih Berani Nah Sekarang Orang Kafir Seperti Orang Mati Di Dalam hal Tidak Mendengar Berarti Mana yang Lebih Tidak Mendengar Orang Mati Mana yang Lebih Tidak Mendengar Orang Mati Karena Orang Kafir Meskipun Tidak Mendengar Suara Masih Masuk Apakah Tidak Suara Masih Masuk Ini Yang Dimasuk Oleh Syih Al-Albana Terkait Menguatkan Bahwasanya Orang Mati Tidak Mendengar Kalau Mau Dibaca Yang Berikutnya Akan Memperkuat Lagi Kita Cukupan Dengar Syihal Lebani Untuk Mempersingkat Waktu Nah Sekarang Dalil Yang Berikutnya Yang Menunjukkan Orang Mati Tidak Mendengar Halaman 13 Halaman 13 Dhalikum Allahu Rabbukum Lahul Mulk Wallazina Tad'auna Min Dunih Ma Yam Likuna Min Kit Mir In Tad'uhum La Yasma'u Dua Akum Walau Sami'u Mastajabu Lakum Wa Yawm Al-Qiyamati Yakfuruna Bishirkikum Muala Yunabbi Uka Mithlu Khobir Yang Berbuat Demikian Itulah Allah Tuhanmu Miliknyalah Segala Kerajaan Dan Orang-orang Yang Kamu Seru Atau Sembah Selain Allah Tidak Mempunyai Apa-apa Walaupun Setipis Kulit Ari Jika Kamu Menyeru Mereka Mereka Tidak Mendengar Seruanmu Dan Sekiranya Mereka Mendengar Mereka Juga Tidak Memperkenankan Permintaanmu Dan Pada Hari Giamat Mereka Akan Mengingkari Kemusyirkanmu Dan Tidak Ada Yang Dapat Memberikan Keterangan Kepadamu Seperti Yang Diberikan Oleh Allah Yang Maha Teliti Ini Surat Fatir 13 Sampai 14 Bapak Bapak Ibu Rahman 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 Allah Yang Mengetahui Bahasa Arab Ini Bisa Dengan Sangat Gampang Memahaminya Yang Sudah Belajar Bahasa Arab Bisa Dengan Sangat Gampang Memahaminya Kita Lihat Yang Berbuat Demikian Adalah Allah Dan Seterusnya Apa Yang Berikutnya Walladina Itu Dgarisbawai Bapak Ibu Dgarisbawai Walladina Itu Dgarisbawai Walladina Dan Orang Orang Tad'una Yang Kamu Seru Atau Sembah Mereka Tidak Mempunyai Apa-apa Walaupun Setipis Kulit Ari Kitmir Itu Maknanya Begini Pak Bapak Ibu Melihat Korma Korma Itu Ada Kulit Luar Yang Warna Putih Itu Namanya Kitmir Jadi Meskipun Memiliki Kekuasaan Setipis Itu Mereka Tidak Punya Mereka Siapa Orang-orang Walladina Bapak Tadi sudah Garis bawahi Walladina Itu artinya Orang-orang Orang-orang Itu artinya Siapa Manusia Orang-orang Itu artinya Manusia Manusia-manusia Yang mereka Pada Menyerunya Manusia-manusia Yang mereka Pada Memanggil-manggilnya Nah Manusia-manusia Ini Tidak memiliki Kekuasaan Apapun Atas Langit Dan bumi Meskipun Sangat Sedikit Meskipun Dengan Kadar Yang Sangat Kecil Mereka Tidak Memiliki Kekuasaan Tidak Memiliki Andil Di dalam Penciptaan Atau Pengaturan Alam Semesta Ini Loko Dipanggil Panggil Loko Diseru Seru Siapa Walladina Disini Para Wali Yang Mereka Panggil Panggil Orang-orang Soleh Yang sudah Meninggal Yang mereka Panggil Panggil Kata Allah Mereka Tidak Memiliki Kekuasaan Sedikitpun Meskipun Hanya Sebesar Kulit Tari Tidak Punya Mutlah Alam Semesta Ini Penciptanya Allah Yang Mengaturnya Allah Dia Adalah Satu-satunya Raja Yang menciptakan Mengatur Dan seterusnya Sementara Yang Orang-orang Pada Memanggil Manggilnya Siapa yang dipanggil Panggil Wali Dan Yang lain-lainnya Yang jelas orang Yang ditujukan oleh orang dengan kalimat Waladina Karena kata-kata Waladina Itu tidak mungkin maknanya benda Kalau misalnya Al-ladi Al-ladi bisa orang Bisa benda Al-ladi Kalau ada Al-ladi Artinya Yang Itu bisa Merupakan Kata ganti Orang Dan bisa Kata ganti Benda Siapa yang Buka Berarti Yang disini Kata ganti apa Orang Mal-ladi Yuftah Apa yang Dibuka Yang disini Kata ganti apa Benda Jadi kalau Al-ladi Itu bisa Kata ganti Orang Bisa kata ganti Benda Tapi kalau sudah Al-ladi Ini kata ganti Al-ladi Kata ganti Orang Nah Sekali lagi Kita tegaskan Orang-orang Yang manusia Pada Menyerunya Orang-orang Ini tidak Memiliki Kuasa Sedikitpun Atas Langit Dan Bumi Lanjut Jika Kalian Menyeru Mereka Mereka Tidak Mendengarnya Jika Kalian Menyeru Mereka Maka Mereka Tidak Mendengarnya Banyak Banyak Nggak Kau muslim Yang Menyeru Orang Mati Banyak Apa Nggak Nah Ketahuilah Ayatnya Sangat Gablang Ayatnya Sangat Gablang Mereka Tidak Mendengar Jika Kalian Menyeru Mereka Maka Mereka Tidak Dapat Mendengarnya Dan Seterusnya Kita Singkat-singkat Pembahasannya Biar Waktunya Cukup Kita Ambil Contoh Misalnya Orang Yang Menyeru Syabdil Qadir Jelani Ibad Allah Rijal Allah Aghithuna Li Ajlillah Wakunu Awnana Lillah Asan Nah Bifad Lillah Alal Khafi Salatullah Alash Shafi Salamullah Bi Muhyiddin Khalisna Minal Balwai Allah Dan Seterusnya Kok Apal Dulu Berapa Apal Dulu Pernah Apal Jadi Bi Muhyiddin Khalisna Wahai Wahai Muhyiddin Wahai Muhyiddin Halisna Selamatkanlah kami Minal Balwai Dari Malapetaka Ya Allah Wahai Allah Jadi Yang diseru Siapa Yang diseru Siapa Nah Begitu Mereka Tidak Mendengar Tapi Menurut Mereka Sebenarnya Ada pembahasan Sendiri ya Tapi kita Gak apa-apa Bahas Sekarang Menurut mereka Yang dimaksud Dengan Walladina Disini Itu bukan Orang Yang dimaksud Dengan Walladina Disini Adalah Batu-batu Berhala Pohon Itu memang Tidak mendengar Sekarang Kembali lagi Kita lihat Redaksi ayatnya Walladina Ada gak Orang Yang memahami Walladina Sebagai kata Ganti Benda Gak 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 Walladina Itu artinya Orang-orang Artinya manusia Jadi manusia Tidak Mendengar Kembali Kepada pembahasan Yang awal Tadi Nabi Muhammad Saja Tidak Mendengar Nabi Baru Tahu Ada orang Membaca Salam Dan Salam Karena Ada Malaikat Yang Allah Tugaskan Nabi Dikasih Tahu Baru Nabi Tahu Jadi Mendengarnya Melalui Perantara Bukan Langsung Apalagi Selain Nabi Dan Ayatnya Gambelang Tadi Ini Kita Tekankan Berkali-kali Karena Ini Yang Jadi Syubhat Ini Yang Jadi Syubhat Rancur-rancuran Mereka Mengatakan Oh Itu Yang Dimaksud Kayu Benda Batu Makanya Gak Mendengar Wong Redaks Nggak Waladina Ini Kata Ganti Orang Kata Ganti Orang Baik Kemudian Yang Berikutnya Kita Ke Halaman 17 Pendapat Yang Kedua Orang Mati Bisa Mendengar Orang Hidup Secara Mutlak Kalau Yang Pertama Tadi Apa Orang Mati Tidak Mendengar Secara Mutlak Nah Sekarang Yang Kedua Orang Mati Bisa Mendengar Orang Hidup Secara Mutlak Dan Mereka Membawakan Delilah Al-Quran Dan Hadis Makanya Kita Perlu Membahasnya Kan Ini Kan Bertolak Belakang Tadi Delilah Sangat Gamblang Orang Mati Tidak Mendengar Secara Mutlak Dan Allah Menyatakan Dalam Al-Quran Sesungguh Kamu Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Di Dalam Kubur Mendengar Dan Seterusnya Yang Tadi Sudah Kita Bahas Nah Sekarang Ada Pendapat Yang Sebaliknya Berbeda 180 Derajat Orang Mati Mendengar Mutlak Dan Mereka Membawakan Dalil-dalil Kita Lihat Yang Pertama Hadis Bukhari Pasti Soeh Makanya Kan Kita Bahas Kita Perlu Bersabar Hadis Bukhari Yang Dibaca Ini Hadisnya Cukup Panjang Saya Minta Dibantu Untung Dibacakan Terjemahnya Bapak Bapak Padar Dibaca Terjemahnya Ya Halaman 18 Dari 17 Dari Tolha Dari 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 Taufah Rodeyallahu Anhu Ia berkata Rasulullah Meminta Agar Pemutannya Disiakan Beliau Menaikinya Kemudian Diikuti Para sahabatnya Mereka Berkata Kita Tidak Melihat Rasulullah Berangkat Seperti Ini Kecuali Dengan Tujuan Tertentu Sesampainya Di Dibir Sumpah Tersebut Rasulullah Segera Memanggil Nama-nama Para Tokoh Kafir Quraish Yang Terbunuh Dengan Menyebut Juga Nama-nama Bapak Bapak Mereka Hai Fulan Bin Fulan Hai Fulan Bin Fulan Bukankah Kalian Akan Memperoleh Kesenangan Seandainya Kalian Mengatui Allah Dan Rasul Nya Sungguh Kami Telah Mendapatkan Kebenaran Janji Tuhan Kami Apakah Kalian Juga Mendapatkan Kebenaran Janji Tuhan Kami Umar Bertanya Ya Rasulullah Mengapa Anda Berbicara Dengan Jaset Jaset Yang Tak Bernyawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Demi Allah Yang Mengingat Jiwa Mohamad Sungguh Mereka Mendengar Ucapanku Melebihi Pendengaran Kaya Hati Surah Bukhari Ini Kisah Nyata Hadisnya Sehi Hadis Bukhari Di dalam Sumur Badar Orang-orang Kafir Bergelimpangan Kemudian Nabi Memanggil-manggil Mereka Hei Fulan Bin Fulan Seandainya Kamu Mematuhi Allah Dan Rasulnya Nisjaya Kalian Mendapatkan Kesenangan Hei Fulan Bin Fulan Sekarang Apakah Kamu Mendapatkan Yang Tuhan Kalian Janjikan Adapun Kami Mendapatkan Apa Yang Tuhan Kami Janjikan Jadi Nabi Menyeru Mayat-mayat Kafir Yang Bergelimpangan Itu Hei Fulan Bin Fulan Hei Fulan Bin Fulan Hei Fulan Bin Fulan Ada Berapa Orang Ada 24 Orang Kafir Nah Melihat Nabi Ngajak Berbicara Dengan Para Mayat-mayat Ini Umar Heran Maka Umar Bin Khotab Radiyallahu'an Bertanya Ya Rasulullah Mengapa Anda Berbicara Dengan Jasad-jasad Yang Tak Bernyawa Rasulullah Sallallahu'al Bersabda Beliau Menjawab Demi Allah Yang Mengenggam Jiwa Muhammad Sungguh Mereka Mendengar Ucapanku Sungguh Mereka Mayat-mayat Ini Mendengar Ucapanku Melebihi Pendengaran Kalian Jadi Lebih Kuat Mendengarkan Ucapanku Daripada Kalian Ini Jawaban Nabi Kepada Umar Bin Khotab Hadis Ini Hadis Berarti Mayat Mendengar Orang Hidup Mendengar Loh Gimana Ini Kalau Kita Berhenti Sampai Sini Bapak Bingung Kita Cukupan Pengajian Ya Kita Lanjutkan Sekarang Hadis Yang Kedua Nanti InsyaAllah Kita Bahas Satu Persatu Anas bin Malik Radiyallahu An Anas bin Malik Radiyallahu An Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Sesungguhnya Seorang Hemba Ketika Diletakkan Di Dalam Kuburnya Dan Para Kerabatnya Meninggalkannya Maka Sesungguhnya Dia Mendengar Bunyi Sandal Mereka Kita Letakkan Mayat Di Liang Lahat Kemudian Kita Para Pengantar Jenazah Ini Kita Berpaling Pergi Ketika Itu Mayat Mendengar Sandal Sandal Kita Para Pengantar Berarti Mayat Mendengar Tambah Bingung Ini Kita Harus Ilminya Kita Angkat Dalil Semuanya Tetapi Nanti Kita Pahami Dengan Sesungguhnya Jadi Kita Tidak Boleh Membawakan Sebagian Dalil Dalil Yang lain Ditutup Tutupi Mesti Paksakan Ini Saja Gak Boleh Kita Harus Ilminya Kemudian Sekarang Yang Ketiga An Sulaiman Bin Bulaidah An Abihi Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yuallimuhu Iza Haraju Ilal Maqabir Fakana Kailuhum Yakul Fi Riwayati Abi Bakar Assalamu Ala Ahli Diyar Wa Fi Riwayati Zuhair Assalamualaikum Ahla Diyar Minal Al-Mu'minin Wal-Muslimin Wa inna Isya'allahu Lalahikun As'allallaha Lana Walakum Al-Afiyah Intinya Dari hadis ini Ini hadis Tidak 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 Nabi Mengajari Orang Yang Ziarah Kubur Ketika Memasuki Kuburan Mengucapkan Assalamualaikum Ahla Diyar Atau Atau Assalamuala Ahli Diyar Jadi bisa Assalamuala Ahli Diyar Minal Muslimina Wal Mu'minin Wa inna Insya'allahu Lalahikun As'allallaha Al-Nawalakum Al-Afiyah Atau bisa yang kedua Assalamualaikum Ahla Diyar Bisa dua-duanya Assalamuala Ahli Diyar Atau bisa Assalamualaikum Ahla Diyar Nah Kita Diajarin Nabi Kalau Mau masuk Kuburan Mengucapkan Salam Assalamualaikum Salam Sejahtera Wajai Para Penghuni Kuburan Menunjukkan Mait Mendingan Mendingan Assalamualaikum Ahla Diyar Salam Sejahtera Wahai Ahli Kubur Dijelaskan Oleh Orang Yang Berpandangan Dengan Pandangan Ini Bahwasanya Mayat Mendengar Kalau Mayat Tidak Mendengar Ngapain Kita disuruh Ucapin Salam Kalau Memang Tidak Mendengar Maka Nabi Tidak Akan Memerintahkan Para Sahabat Untuk Mengucapkan Salam Karena Seandainya Dia tidak Mendengar Berarti Kita Sekan-akan Mengucapkan Salam Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Ini Pendapat Orang Yang Mengatakan Berarti Mayat Berarti Mayat Mendengar Hadisnya Diwayat Imam Muslim Hadis Hadis Sahih Sekarang Yang Berikutnya Yang Berikutnya Agak Panjang Kalau Agak Panjang Bagiannya Pada Rukut Yang Keempat Halaman 21 I Iya Dari Baid Bid Bid Marzud Dia Berkata Ada Seorang Orang Menyabung Masjid Ina Ina Dia Meninggal Tetapi Nabi Tidak Mengetahuinya Ketika Beliau Melewati Kuburannya Beliau Bertanya Kuburan Siapa Ini Mereka Menjawab Kuburan Umu Misjan Beliau Bertanya Wanita Yang Menyapu Masjid Mereka Menjawab Ya Mereka Mereka Dapati Paling Utama Mereka Bertanya Ya Rasulullah Apakah Dia Mendengar Beliau Menjawab Kalian Tidak Lebih Mendengar Daripada Dia Disebutkan Bahwa Wanita Penuli Kubur Itu Menjawab Menyabung Masjid Hatis Riwayat Abu As Sayyid Al-As Bani Ini Satu Riwayat Dari Ubedillah Bin Marzuk Dikeluarkan Oleh As-Syeh Al-As Bahani Nabi Melewati Kuburan Dan Nabi Bertanya Ini Kuburan Siapa Ini Kuburan Wanita Penyapu Masjid Kemudian Nabi Dan Para Sahabat Menyolatinya Setelah Itu Nabi Bertanya Kepada Penghuni Kubur Itu Amalan Apa Yang Kamu Dapati Paling Utama Kemudian Para Sahabat Heran Dan Mereka Bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Apa Dia Mendengar Karena Nabi Bertanya Kepada Mayat Kuburan Ya Rasulullah Apakah Dia Mendengar Kok Panjid Dengan Bertanya Nabi Menjawab Kalian Tidak Lebih Mendengar Daripada Dia Jadi Kesimpulannya Maya Mendengar Waktunya Hampir Habis Waktunya Hampir Habis Ini Kalau kita Bacakan Hadisnya Semuanya Nanti Waktunya Tidak Cukup Jadi Bisa Dibaca Sekarang Kita Akan Melihat Tentang Hadis Bukhari Juga Hadis Muslim Tadi Yang Menuju Dan Hadisnya Sahih Dan Hadisnya Sahih Bahwasanya Maya Mendengar Artinya Dipahami Maya Mendengar Yang Pertama Tentang Apa Dari Sumur Sumur Badar Yang Pertama Tadi Tentang Sumur Badar Kita Lihat Halaman 47 Halaman 47 Kalau Badi Loca Tadi Tidak Selesai Halaman 47 Kita Akan Membahas Tentang Sumur Badar Tadi Yang Di Dalam Sumur Badar Bergelimpangan 24 Mayat Orang Orang Kafir Yang Nabi Ajak Berbicara Hei Fulan Bin Fulan Hei Fulan Bin Fulan Sampai Umar Kemudian Bertanya Ya Rasulullah Kok Panjidengan Ngajak Bicara Mereka Apakah Mereka Mendengar Umar Keheranan Dan Nabi Menjawab Bagaimana Umar Mereka Lebih Mendengar Daripada Kalian Atau Kalian Tidak Lebih Mendengar Daripada Mereka Artinya Mereka Lebih Kuat Pendengaranya Terhadap Aku Terhadap Yang Aku Pertanyakan Ini Terhadap Ucapan Bu Ini Daripada Kalian Nah Hadisnya Sahih Yang dipahami Mayat Mendengar Tetapi Sekarang Apakah Demikian Pemahaman Yang Mayat Mendengar Nah Kita Melihat Penjelasannya Halaman 47 Dari Umar Bahwasannya Nabi Sallallahu Berdiri Di atas Sumur Badar Beliau Bertanya Kepada Mayat Mayat Apakah Kalian Mendengar Apa Yang Tuhan Kalian Janjikan Beliau Bersabdat Sesungguhnya Mereka Sekarang Benar Benar Mendengar Apa Yang Aku Katakan Hadis Imam An-Nasai Nah Jadi Mereka Memang Mendengar Ketika Nabi Ngajak Berbicara Mereka Memang Mendengar Tetapi Ada Hadis Lain Yang Menjelaskan Ada Kata-kata Al-An Apa Artinya Sekarang Wahai Umar Mereka Sekarang Mendengar Artinya Hanya Ketika Nabi Ajak Bicara Itu Saja Selebihnya Permasalahan Mayit Kembali Kepada Umumnya Bahwasannya Mayit Tidak Mendengar Ada pun Mendengar Ketika Itu Saja Ini Kalau Kita Membacakan Penjelasannya Para ulama Bisa Dilihat Dalam 45 46 Maka Disitu Sangat Telah Jelas Jadi Ketika Itu Tidak Lain Adalah Mu'jizat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Mengizinkan Nabi Untuk Berbicara Dengan Orang Mati Dan Orang-orang Mati Allah Kehendaki Bisa Mendengar Ada Tujuan Apa Ada Tujuan Untuk Menjelek Jelekan Orang Kafir Yang Masih Hidup Ada Tujuan Untuk Menjelek Jelekan Orang Kafir Yang Masih Hidup Nabi Nabi Nga Bicara Hei Fulan Bin Fulan Seandainya Kalian Mematuhi Apa Yang Aku Sampaikan Kepada Kalian Nisaya Kalian Mendapatkan Kebahagiaan Apakah Kalian Mendapatkan Janji Tuhan Kalian Kalian Mendapatkan Sesungguhnya Kami Telah Mendapatkan Janji Apa Yang Tuhan Kami Janjikan Jadi Nabi Mengajak Bicara Kepada Mayat Mayat Di Sumur Badar Ketika Itu Tidak Dalam Mujizat Nabi Nabi Bisa Menjadikan Orang Mayat Orang Mati Mendengar Dengan Disini Allah Ketika Itu Saja Untuk Tujuan Menjelekan Orang Kafir Yang Masih Hidup Ditujukan Oleh Mana Ditujukan Oleh Imam Anasai Riwayat Yang Lain Yang Sama Sahih Yang Sama Sahih Ada Kata Al An Sekarang Berarti Terbatas Dengan Waktu Ketika Itu Saja Selebihnya Maka Kembali Kepada Kondisi Umum Dimana Mayat Tidak Mendengar Dan Jelas Dalam Al Quran Sesungguhnya Kamu Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Dalam Kubur Mendengar Pernyataan Allah Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang Dalam Kubur Mendengar Maka Ketika Ngajak Bicara Di Sembur Badar Hanya Ketika Itu Saja Sekarang Ada Kata Alham Disitu Sengaja Terjemahnya Sebelin Biar Lebih Jelas Kemudian Sekarang Hadis Yang Kedua Hadis Yang Kedua Tentang Apa Tadi Yang Sehe Juga Sandal Hadisnya Sehe Yang Menunjukkan Mayat Mendengar Yang Menunjukkan Mayat Mendengar Apakah Demikian Mayat Mendengar Kalau Kita Pahami Iya Mayat Mendengar Berarti Al-Qurannya Salah Padahal Al-Qurannya Tidak Mungkin Salah Al-Qurannya Sudah Jelas Mayat Tidak Mendengar Terus Hadis Yang Bisa Dipahami Mayat Mendengar Sandalnya Orang Hidup Yang Berarti Mayat Mendengar Orang Hidup Dipahami Bagaimana Lihat Halaman 48 Memang Mendengar Tetapi Apa Yang Didengar Sandal Memang Mendengar Tetapi Apa Yang Didengar Sandal Ketika Berpaling Itu Saja Mayat Ditaruh Di dalam Yang Lahat Kemudian Para Pengantarnya Berpaling Pergi Sandalnya Didengar Oleh Jenazah Jadi Ketika Itu Saja Ketika Itu Saja Ini Perkara Hoib Apapah Bukan Ini Perkara Hoib Apapah Bukan Perkara Hoib Kaedah Di dalam Memahami Perkara Kita Tidak Boleh Berbicara Kita Tidak Boleh Meyakini Kecuali Sebatas Nas Nas Menginformasikan Bagaimana Yaitu Dan Hadisnya Menginformasikan Mereka Mendengar Apa Sandal Lalu Atas Dasar Apa Dilebarkan Berarti Mayat Mendengar Orang Hidup Atas Dasar Apa Apakah Ada Delil Yang Menunjukkan Demikian Bahwasanya Orang Hidup Pembicaraan Apapun Didengar Oleh Mayat Buktinya Ini Hadis Sahih Mayat Mendengar Sandal Loh Yang Didengar Itu Apa Sandal Dan Sandal Yang Didengar Ketika Kapan Ketika Menaruh Di dalam Yang Itu Saja Maka Jika Dipahami Dengan Melebarkan Pembicaraan Orang Hidup Secara Umum Didengar Oleh Mayat Membutuhkan Dalil Dan Tidak Ada Dalil Yang Menunjukkan Demikian Dan Melebarkan Pembahasan Perkara Ho'ib Yang Tidak Ada Dalil Itu Sesat Di Dalam Agama Jadi Mayat Tidak Mendengar Yang Didengar Hanya Sandal Sebatas Ketika Itu Saja Bukan Setiap Saat Sandalnya Didengar Bukan Setiap Saat Ketika Naruh Di Dalam Lian Lahat Kemudian Mereka Pergi Sandalnya Terdengar Ketika Itu Saja Dan Tidak Ada Dalil Untuk Menggeneralisasikan Seluruh Ucapan Orang Hidup Bisa Didengar Apalagi Lebih Melebarkan Lagi Seluruh Perbuatan Keluarganya Diketahui Oleh Mayit Ini Lebih Lebih Melebarkan Lagi Keluarganya Lagi Ngapain Ngapain Mayat Mengetahui Wah Ini Lebih Jauh Lagi Karena Yang Didengar Hanya Sandal Kemudian Yang Ketiga Yang Tadi Sudah Kita Bahas Yang Ketiga Yang Tadi Sudah Kita Bahas Adalah Hadis Mengucapkan Salam Ucapan Salam Assalamualaikum Ahlat Diyar Minal Muslimina Wal Muminin Atau Assalamuala Diyar Dipahami Oleh Sebagian Orang Berarti Mayat Mendengar Apa Betul Mayat Mendengar Sudah Jelas Dalam Al-Quran Eh Muhammad Kamu Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Dalam Kubur Mendengar Dan Sudah Dijelaskan Oleh Syekh Albani Bahwasannya Orang Kafir Diserupakan Dengan Mahid Objek Penyerupaan Maknanya Lebih Kuat Daripada Yang Diserupakan Tadi Bagaimana Contohnya Zaid Seperti Macan Dalam Hal Keberanian Siapa Yang Lebih Berani Zaid Apa Macan Macan Jadi Yang Jadikan Objek Penyerupaan Itu Lebih Kuat Maknanya Nah Sekarang Orang Kafir Seperti Orang Mati Dalam hal Tidak Mendengar Siapa Yang Lebih Kuat Tidak Mendengar Orang Mati Dan Orang Kafir Diserupakan Dengan Orang Mati Orang Kafir Meskipun Tidak Mendengar Masih Terdengar Terdengar Tidak Ketika Nabi Berdakwah Masih Terdengar Jadi Orang Mati Lebih Kuat Lagi Tidak Mendengarnya Nah Hadisnya Sangat Gambelan Allah Segeri Menyatakan Orang Mati Tidak Mendengar Nah Sekarang Assalamualaikum Mahladiyar Ada Orang Memahami Berarti Mayat Mendengar Orang Hindu Kalau Memang Tidak Mendengar Buat Apa Kita Ngucapin Salam Ngucapin Assalamualaikum Kepada Sesuatu Yang Tidak Mendengar Sama Artinya Mengucapkan Salam Kepada Suatu Ketiadaan Berarti Orang Mati Mendengar Orang Hindu Bagaimana Jawabannya Bagaimana Jawabannya Mau dibaca Sendiri Apa Kita Bahas Gak Dibaca Sendiri Dibahas Jawabannya Adalah Bisa Dilat Di Halaman 49 Ibnu Hajar Menjelaskan Ucapan Assalamualaikum Ahladiyya Rindal Muminin Awal Muslimin Ini Tidak Berarti Penghuni Kubur Harus Mendengar Tidak Berarti Penghuni Kubur Harus Mendengar Karena Maknanya Adalah Mendoakan Assalamualaikum Ahladiyya Keselamatan Bagi Kalian Wahai Penghuni Kubur Jadi Tidak Dipahami Bahwasannya Mayat Harus Mendengar Karena Ucapan Assalamualaikum Yang dimaksud Disini Adalah Ucapan Mendoakan Dari Orang Yang Berziara Salam Sejahtera Bagi Kalian Wahai Ahli Kubur Apakah Kita Mengucapkan Assalamualaikum Mesti Harus Ada Yang Mengomentari Kita Masuk Rumah Ada Orang Bila Bimana Assalamualaikum Apakah Harus Ada Orang Yang Mendengar Kemudian Kemudian Ketika Kita Solat Assalamualaikum Warahmatullahi Kekanan Assalamualaikum Warahmatullahi Apakah Harus Ada Orang Yang Merespon Jadi Ini Adalah Ungkapan Do A Dengan Dipahami Seperti Ini Maka Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Jadi Intinya Mayat Tidak Mendengar Ada Hadis-hadis Yang Berikutnya Yang Saya Cantumkan Yang Dipahami Mayat Mendengar Bisa Dipaca Sendiri Tetapi Intinya Hadis-hadis Tersebut Adalah Hadis-hadis Yang Tidak Sehih Sehingga Tidak Perlu Dikemukakan Sebagai Dalil Nah Ini Sudah Dua Pendapat Yang Pertama Tadi Mengatakan Mayat Tidak Mendengar Secara Mutlak Yang Kedua Mayat Mendengar Secara Mutlak Berarti Yang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Pemahaman Hadis Yang Sesuanya Yang Mana Mayat Tidak Mendengar Secara Mutlak Nah Sekarang Pendapat Yang Ketiga Pendapat Yang Ketiga Ketiga Khusus Para Wali Jadi Bukan Seluruh Manusia Khusus Para Wali Itu Bisa Mendengar Bahkan Bisa Mengatur Alam Semesta Nah Ini Sudah Tidak Perlu Dibahas Karena Tidak Ada Dalil Yang Mengatakan Mayat Mendengar Dan Tetap Kita Bahas Kenapa Karena Mereka Membawakan Dalil Dalil Jadi Ilmiah Tetapi Ternyata Pemahamannya Yang Kurang Tepat Tapi Kita Katakan Ilmiah Karena Membawakan Dalil Ada Pendapat Yang Ketiga Yang Mengatakan Manusia Atau Orang Khususnya Para Wali Yang Mereka Telah Amati Bisa Mendengar Khususnya Para Wali Mereka Bisa Mendengar Bahkan Bisa Mengatur Alam Semesta Makanya Kita Juga Cantumin Disini Kalau Mau Lihat Ini Syair Yang Sangat Terkenal Sekali Ini Syair Yang Sangat Terkenal Sekali Halaman 28 Ini Terkenal Sekali Mereka Manggil Para Wali Mereka Manggil Para Wali Dan Biasanya Dijadikan Sebagai Ritual Bersama Mereka Ibad Allah Rijal Allah Aghithuna Li Ajrillah Wakunu Awnana Lillah Asan Naghbabi Fadlillah Alam Khafi Salatullah Alashyafi Salam Allah Bi Muhyiddiri Khalisna Minal Balwai Allah Waya Aktab Waya Anjab Waya Sadab Waya Ahbab Dan seterusnya Artinya apa? Manggil-manggil Para wali Yang menjaga Kutub Utara Yang menjaga Kutub Selatan Karena mereka Meyakini Para wali Bukan sekedar Mendengar Tapi Bisa Mengatur Alam Semesta Mereka pun Memanggil-manggilnya Ini tentunya Pemahaman yang Sesah Sudah selesai 10 menit Sudah selesai Jadi Dianggap Selesai Jadi ini dianggap Selesai Ini kita dianggap Selesai Untuk lebih rincinya Bisa dibaca sendiri Saya nulisnya sangat lama Bahasa cuma sejam Nulisnya lama sekali Ya baik Paling gak Paling gak Insyaallah sudah Gamblan Bahwasannya Mayat tidak Bisa Mendengar Jadi tidak Dibenarkan Mereka yang datang Kekuburan Memanggil-manggil Namanya Ya Syih Ya Syih Dan seterusnya Yang mereka Mengatakan Ini tawasul Nah sekarang Ada dua kesalahan Yang pertama Mayat tidak Mendengar Yang kedua Tawasul itu Sudah dijelaskan Oleh Syariat Hanya ada Tiga Seandainya tawasul Kepada orang soleh Saratnya orang solehnya Masih hidup Karena ketika sudah mati Tidak Mendengar Sekarang saya bertanya Kepada Bapak Ibu Yang dimaksud Tawasul dengan orang soleh Itu apa? Ini kalau tidak dipahami Memang keliru Apa yang dimaksud Dengan tawasul Kepada orang soleh Apakah tawasul Dengan doanya Apakah tawasul Kepada That-nya Apakah tawasul Kepada derajatnya Yang dimaksud Tawasul kepada orang soleh Adalah tawasul Dengan doanya Maka Orang soleh Bisa mendoakan Ketika dia masih Hidup Karena kalau sudah mati Tidak Mendengar Maka gak bisa mendoakan Lihat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Para sahabat Bertawasul Kepada Nabi Hanya ketika Nabi Masih hidup Ketika Nabi Sudah wafat Gak ada yang bertawasul Dengan Nabi Karena mayat Tidak mendengar Umar bin Khotob Ketika terjadi Paceklid Kemarau Berkepanjangan Datangnya ke Abbas Ya Abbas Inna kunna Natawassalu Birasulillah Sallallahu Alayhi wasallam Fa'am Torona Wahai Abbas Dulu Kami bertawasul Kepada Nabi Nabi berdoa Kepada Allah Akhirnya Allah pun Menurunkan hujan Sekarang kami Datang kepada kamu Berdoalah kepada Allah Biar Allah Menurunkan hujan Mana yang lebih mulia Nabi Apa Abbas Mana yang lebih mulia Nabi Apa Abbas Nabi Kenapa datangnya Kepada Abbas Soalnya Nabi sudah wafat Dan para sahabat Memahami Tawassul Kepada orang Soalnya Hanya ketika Masih hidup Karena Yang dimasuk dengan Tawassul Kepada orang Soalnya Adalah dengan Doanya Bukan dengan Zatnya Kalau dengan Zatnya Nabi masih hidup Maaf Kalau dengan Zatnya Nabi masih utuh Zatnya Berarti boleh Ternyata Tawassul Kepada orang Soalnya Bukan kepada Zatnya Dan bukan Kepada Derajatnya Kalau kepada Derajat diperbolehkan Maka Wafatnya Nabi dan Hidupnya Nabi sama Saja Derajatnya Al An Sekarang Berarti Terbatas Dengan waktu Ketika itu saja Selebihnya Maka kembali Kepada Kondisi umum Dimana Mayat tidak Mendengar Dan jelas Di dalam Al-Quran Sesungguhnya Kamu Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang yang Dalam kubur Mendengar Pernyataan Allah Muhammad Tidak Bisa Menjadikan Orang yang Dalam kubur Mendengar Maka Ketika Ngajak Bicara Di sumur Badar Hanya Ketika itu Saja Sekarang Ada kata-kata Al-an Disitu Sengaja Terjemahnya Sebelin Biar Lebih Jelas Kemudian Sekarang Hadis Yang kedua Hadis Yang kedua Tentang Apa Tadi Yang Sehe Juga Sandal Hadis Sehe Yang Menunjukkan Mayat Mendengar Yang Menunjukkan Mayat Mendengar Apakah demikian Mayat Mendengar Kalau kita Pahami Iya Mayat Mendengar Berarti Al-Qurannya Salah Padahal Al-Quran Tidak Mungkin Salah Al-Quran Sudah Jelas Mayat Tidak Mendengar Terus Hadis Yang Bisa Dipahami Mayat Mendengar Sandalnya Orang Hidup Yang Berarti Mayat Mendengar Orang Hidup Dipahami Bagaimana Lihat Halaman 48 Memang Mendengar Tetapi Apa Yang Didengar Sandal Memang Mendengar Tetapi Sandal Sandal Ketika Berpaling Itu Saja Mayat Ditaruh Di dalam Lihang Lahat Kemudian Para Pengantarnya Berpaling Pergi Sandalnya Didengar Oleh Jenazah Jadi Ketika Ketika Itu Saja Ketika Itu Saja Ini Perkara Hoib Abah Bukan Ini Perkara Hoib Abah Bukan Perkara Hoib Kaedah Di dalam Memahami Perkara Hoib Kita Tidak Boleh Berbicara Kita Tidak Boleh Meyakini Kecuali Sebatas Nas Nas Menginformasikan Bagaimana Yaitu Dan Hadisnya Menginformasikan Mereka mendengar apa Sandal Lalu Atas Dasar Apa Dilebarkan Berarti Mayat Mendengar Orang Hidup Atas Dasar Apa Apakah Ada Delil Yang Menunjukkan Demikian Bahwasanya Orang Hidup Pembicaraan Apapun Didengar Oleh Mayat Buktinya Ini Hadis Sahih Mayat Mendengar Sandal Loh Yang Didengar Itu Apa Sandal Dan Sandal Yang Didengar Ketika Kapan Ketika Menaruh Di Dalam Itu Saja Maka Jika Dipahami Dengan Melebarkan Pembicaraan Orang Hidup Secara Umum Didengar Oleh Mayat Membutuhkan Dalil Dan Tidak Ada Dalil Yang Menunjukkan Demikian Dan Melebarkan Pembahasan Perkara Goib Yang Tidak Ada Dalil Itu Sesat Di Dalam Agama Jadi Mayat Tidak Mendengar Yang Didengar Hanya Sandal Sebatas Ketika itu Saja Bukan Setiap Saat Sandalnya Didengar Bukan Setiap Saat Ketika Naruh Di Dalam Liang Lahat Kemudian Mereka Pergi Sandalnya Terdengar Ketika Itu Saja Dan Tidak Ada Dalil Untuk Menggeneralisasikan Seluruh Ucapan Orang Hidup Bisa Didengar Apalagi Lebih Melebarkan Lagi Seluruh Perbuatan Keluarganya Diketahui Oleh Mayit Ini Lebih Melebarkan Lagi Keluarganya Lagi Ngapain Ngapain Mayat Mengetahui Wah Ini Lebih Jauh Lagi Karena Yang Didengar Hanya Sandal Kemudian Yang Ketiga Yang Tadi Sudah Kita Bahas Yang Ketiga Yang Tadi Sudah Kita Bahas Adalah Hadis Mengucapkan Salam Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ahlat Diyar Minal Muslimina Wal Muminin Atau Assalamu Ahlat Diyar Dipahami Oleh Sebagian Orang Berarti Mayat Mendengar Apa Betul Mayat Mendengar Sudah Jelas Dalam Al-Quran Eh Muhammad Kamu Tidak Bisa Menjadikan Orang Yang Dalam Kubur Mendengar Dan Sudah Dijelaskan Oleh Syekh Albani Bahasanya Orang Kafir Diserupakan Dengan Mahit Objek Penyerupaan Maknanya Lebih Kuat Daripada Yang Diserupakan Tadi bagaimana Contohnya Zaid Seperti Macan Dalam hal Keberanian Siapa yang lebih Berani Zaid Apa Macan Macan Jadi yang Jadikan Objek Penyerupaan Itu Lebih Kuat Maknanya Nah Sekarang Orang Kafir Seperti Orang Mati Dalam hal Tidak Mendengar Siapa Yang Lebih Kuat Tidak Mendengar Orang Mati Dan Orang Kafir Diserupakan Dengan Orang Mati Orang Kafir Meskipun Tidak Mendengar Masih Terdengar Gak Ketika Nabi Berdakwah Masih Terdengar Jadi Orang Mati Lebih Kuat Lagi Tidak Mendengarnya Nah Hadisnya Sangat Gambelan Allah Ada Orang Memahami Berarti Mayat Mendengar Orang Hidu Kalau Memang Tidak Mendengar Buat Apa Kita Ngucapin Salam Ngucapin Assalamualaikum Kepada Sesuatu Yang Tidak Mendengar Sama Artinya Mengucapkan Salam Kepada Suatu Ketiadaan Berarti Orang Mati Mendengar Orang Hidu Bagaimana Jawabannya Bagaimana Jawabannya Mau Dibaca Sendiri Apa Kita Bahas Gak Dibaca Sendiri Dibahas Jawabannya Adalah Bisa Dilat Di Halaman 49 Ibnu Hajar Menjelaskan Ucapan Assalamualaikum Ahladiyya Dibahas Tidak Berarti Penghuni Kubur Harus Mendengar Tidak Berarti Penghuni Kubur Harus Mendengar Karena Maknanya Adalah Mendoakan Assalamualaikum Ahladiyya Keselamatan Bagi Kalian Wahai Penghuni Kubur Jadi Tidak Dipahami Bahwasannya Mayat Harus Mendengar Karena Ucapan Assalamualaikum Yang dimaksud Disini Adalah Ucapan Mendoakan Dari Orang Yang Berziara Salam Sejahtera Bagi Kalian Wahai Ahli Kubur Apakah Kita Mengucapkan Assalamualaikum Mesti Harus Ada Yang Mengomentari Kita Masuk Rumah Ada Orang Tidak Ada Orang Bila 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 Assalamualaikum Apakah Harus Ada Orang Yang Mendengar Kemudian Ketika Kita Solat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Apakah Harus Ada Orang Yang Merespon Jadi Ini Adalah Ungkapan Doa Dengan Dipahami Seperti Ini Maka Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Jadi Intinya Mayat Tidak Mendengar Ada Hadis Hadis Yang Berikutnya Yang Saya Cantumkan Yang Dipahami Mayat Mendengar Bisa Dipaca Sendiri Tetapi Intinya Hadis Hadis Tersebut Adalah Hadis Hadis Yang Tidak Sehingga Tidak Perlu Dikemukakan Sebagai Dalil Nah Ini Sudah Dua Pendapat Yang Pertama Tadi Mengatakan Mayat Tidak Mendengar Secara Mutlak Yang Kedua Mayat Mendengar Secara Mutlak Berarti Yang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Pemahaman Hadis Yang Sesungguhnya Yang Mana Mayat Tidak Mendengar Secara Mutlak Nah Sekarang Pendapat Yang Ketiga Pendapat Yang Ketiga Khususus Para Wali Jadi Bukan Seluruh Manusia Khususus Para Wali Itu Bisa Mendengar Bahkan Bisa Mengatur Alam Semesta Lah Ini Sudah Tidak Perlu Dibahas Karena Tidak Ada Dalil Yang Menunjukkan Tentang Itu Tidak Perlu Dibahas Jadi Tidak Perlu Dibahas Karena Tidak Ilmiah Ada Pun Orang Yang Mengatakan Mayat Mendengar Dan Tetap Kita Bahas Kenapa Karena Mereka Membawakan Dalil Jadi Ilmiah Tetapi Ternyata Pemahamannya Yang Kurang Tepat Tapi Kita Katakan Ilmiah Karena Membawakan Dalil Ada pun Pendapat Yang Ketiga Yang Mengatakan Manusia Atau Orang Khususnya Para Wali Yang Mereka Telah Amati Bisa Mendengar Khususnya Para Wali Mereka Bisa Mendengar Bahkan Bisa Mengatur Alam Semesta Makanya Kita Juga Cantumin Disini Kalau Mau Lihat Ini Syair Yang Sangat Terkenal Sekali Halaman 28 Ini Terkenal Sekali Mereka Manggil Para Wali Mereka Manggil Para Wali Dan Biasanya Dijadikan Sebagai Ritual Bersama Mereka Ibad Allah Rijal Allah Aghitung Nali Ajrillah Wakunu Awnana Lillah Asan Nabi Fadlillah Alam Khafi Salatullah Alash Shafi Salam Allah Bi Muhyiddiri Khalisna Minal Balwa Ya Allah Waya Aktab Waya Anjab Waya Sadab Waya Ahbab Dan seterusnya Artinya apa? Manggil-manggil Para wali Yang menjaga Kutub Utara Yang menjaga Kutub Selatan Karena mereka Meyakini Para wali Bukan sekedar Mendengar Tapi Bisa Mengatur Alam Semesta Mereka Mereka Memanggil Manggilnya Ini tentunya Pemahaman Yang Sesah Sudah Selesai 10 menit Sudah Selesai Jadi Dianggap Selesai Jadi Ini dianggap Selesai Ini kita Dianggap Selesai Untuk Lebih rincinya Bisa dibaca Sendiri Saya Nulisnya Sangat Lama Bahasa Cuma Sejam Nulisnya Lama Sekali Ya Baik Paling 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 Insyaallah Sudah Gamblan Bahwasannya Mayat Tidak Bisa Mendengar Jadi Tidak Dibenarkan Mereka Yang datang Kekuburan Memanggil Namanya Ya Syih Ya Syih Dan seterusnya Yang mereka Mengatakan Ini Tawasul Nah Sekarang Ada Dua Kesalahan Yang pertama Mayat Tidak Mendengar Yang kedua Tawasul Itu Sudah Dijelaskan Oleh Syariat Hanya Ada Tiga Seandainya Tawasul Kepada Orang Soleh Saratnya Orang Soleh Masih Hidu Karena Ketika Sudah Mati Tidak Mendengar Sekarang Saya bertanya Kepada Bapak Ibu Yang Dimaksud Tawasul Dengan Orang Soleh Itu Apa Ini Kalau Tidak Dipahami Memang Keliru Apa Yang dimaksud Dengan Tawasul Kepada Orang Soleh Apakah Tawasul Dengan Doanya Apakah Tawasul Kepada Zatnya Apakah Tawasul Kepada Derajatnya Yang dimaksud Tawasul Kepada Orang Soleh Adalah Tawasul Dengan Doanya Maka Orang Soleh Bisa Mendoakan Ketika Dia Masih Hidup Karena Kalau Sudah Mati Tidak Mendengar Maka Bisa Mendoakan Lihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Para Sahabat Bertawasul Kepada Nabi Hanya Ketika Nabi Masih Hidup Ketika Nabi Sudah Wafat Tidak ada Yang bertawasul Dengan Nabi Karena Mayat Tidak Mendengar Umar Bin Khotob Ketika Terjadi Paceklik Kemarau Berkepanjangan Datangnya Ke Abbas Ya Abbas Inna Kunna Natawassalu Bir Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Fa'am Torona Wahy Abbas Dulu Kami Bertawasul Kepada Nabi Nabi Berdoa Kepada Allah Akhirnya Allah pun Menurunkan Hujan Sekarang Kami Datang Kepada Kamu Berdoa Kepada Allah Biar Allah Menurunkan Hujan Mana Yang Lebih Mulia Nabi Abbas Nabi Abbas Nabi Kenapa Datangnya Kepada Abbas Soalnya Nabi Sudah Wafat Dan Para Sahabat Memahami Tawasul Kepada Orang Soleh Hanya Ketika Tawasul Kepada Orang Soleh Adalah Dengan Doanya Bukan Dengan Zatnya Kalau Dengan Zatnya Nabi Masih Hidup Kalau Dengan Zatnya Nabi Masih Utuh Zatnya Berarti Boleh Ternyata Tawasul Kepada Orang Soleh Bukan Kepada Zatnya Dan Bukan Kepada Derajatnya Kalau Kepada Derajat Diperbolehkan Maka Wafatnya Nabi Dan Hidupnya Nabi Sama Saja Derajatnya Tinggi Maka Diperbolehkan Tetapi Sekali lagi Yang namanya Tawasul Kepada Orang Soleh Adalah Dengan Doanya Bukan Dengan Martabatnya Dan Bukan Dengan Zatnya Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mohon maaf Atas Hal-hal Yang Orang Berkenan Subhanallah Mawabiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih